Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan NJ Channel Channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Sahabat NJ Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai dugaan bisnis PCR yang dilakukan oleh Lut Bin Sar Panjaitan dan Erick Tohir karena beritanya cukup gencar teman-teman dan ada desakan dari publik untuk menyelesaikan pihak-pihak terkait bisnis PCR ini bahkan kemarin sudah yang melaporkan ke KPK kemudian ke kepolisian itu artinya desakan publik minta kejelasan apakah benar Lut Bin Sar Panjaitan maupun Erick Tohir terlibat dalam kasus bisnis PCR bahkan ada berita lagi ada auditor rakyat yang siap mengaudit perusahaan yang terlibat dalam kasus PCR itu dan tidak hanya itu teman-teman mantan pegawai KPK Pak Novel Basbidan juga siap melakukan audit terkait perusahaan yang disitu ada nama Lut dan ada nama Erick Tohir jadi ini bukan main-main lagi ini menjadi hal yang serius supaya pihak pendekat hukum ini segera melakukan tugasnya menyediki terkait kasus bisnis pejabat negara ini dan ini masalah serius teman-teman karena di saat masyarakat sedang ada kerusahaan ada persoalan terkait pandemi di mana banyak orang yang meninggal kemarin banyak yang sakit kemudian banyak yang kehilangan pekerjaan kok ada berita bahwa ada pejabat yang bisnis PCR ini artinya mencederai amat rakyat ke beberapa pejabat negara yang sudah diberikan kewenangan untuk mengurusi masalah ini nah teman-teman untuk lebih jelasnya terkait auditor rakyat ini dan kesedihan Novel Basbidan untuk bisa melakukan audit terkait perusahaan yang terlibat dalam bisnis PCR kita ambil berita dari kumparan teman-teman Novel Basbidan siap ikut audit bisnis PCR terkait Luhut Erick Thohir dugaan adanya korupsi terkait bisnis PCR mengemuka seiring adanya laporan kepada KPK serta kepolisian isu ini kemudian menjadi perhatian publik karena hampir semua orang pernah melakukan PCR dalam kondisi pandemi saat ini Novel Basbidan termasuk yang ikut memberikan perhatian khusus dalam isu tersebut mantan penyidik KPK itu pun mengaku sempat mengecek guna mencari tahu gambaran mengenai dugaan itu beberapa waktu yang lalu saya bersama kawan-kawan saya melakukan penelitian singkat atau menemui pihak-pihak yang mengetahui soal hal ini dan tentunya ketika disana saya dan kawan-kawan kemudian bisa mulai memahami dengan jelas bahwa ada dugaan kolusi atau dugaan korupsi disana maka ini menjadi hal yang menarik kata Novel dikutip di akun Youtube pribadinya selasa 30 November hal ini disampaikan Novel Basbidan dalam konferensi PES bersama Politikus Gerindra Ferry Julian Tono Pakar Hukum Tata Negara Refli Harun Managing Direktur Political Economy N.Polese Stadis Antoni Budiawan dan lainnya yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk Demokrasi dan Keadilan Sosial Kaukus itu terkait hadir menanggapi adanya isu dugaan korupsi bisnis PCR yang melibatkan dua menteri Luhut Pinsar Panjaitan dan Erick Thohir Mereka menyatakan siap bila Luhut bersedia di audit terkait dugaan keterlibatannya dalam bisnis tersebut melalui PT Genomika Solidaritas Indonesia atau GSI Kembali ke Novel ia berpendapat bahwa isu PCR penting untuk menjadi perhatian termasuk untuk menelisi apakah ada permainan dalam bisnis tersebut yang berimbas pada mahalnya harga PCR menurut Novel dugaan tersebut layak ditelusuri memang benar teman-teman kalau kita lihat harga PCR itu awalnya itu di atas 1 juta lebih kemudian turun menjadi 700 turun menjadi 400 turun menjadi 275 jadi angka-angka yang tidak stabil itulah yang menimbulkan kecurigaan masyarakat ada apa dengan PCR ini kenapa harganya berubah-ubah dan ini menjadi indikasi bahwa ada sesuatu di sana maka menurut Novel Baspedan menarik untuk ditelusuri terkait bisnis PCR ini apakah ada keterlibatan dari Luhut Binsar maupun Elektor dalam kasus ini karena itu auditor rakyat ini siap melakukan audit terkait perusahaan yang terlibat di dalamnya ketika semua orang memerlukan dan kemudian ada dugaan ada pihak-pihak tertentu yang memonopoli atau kemudian menguasai yang dengan penguasaan tersebut menjadi kondisi di mana harga PCR menjadi mahal dan ini dibebankan kepada negara dengan pembiayaan COVID dan juga kepada kita semua papar Novel Novel Baspedan pun mengaku pernah terinfeksi COVID-19 sehingga ia mengaku tahu bagaimana mahalnya harga PCR oleh karena itu ini menjadi hal yang penting untuk diusut secara lebih jelas ujar dia ini masalah yang sangat serius tentunya ketika hal yang serius dan sepenting itu komoditi yang terpenting ini dikuasai oleh pihak-pihak tertentu saja dan kemudian diambil keuntungan untuk kepentingan pribadi atau kelompok-kelompok tertentu ini masalah yang sangat serius bukan dilihat sebagai hal yang sepele sambung Novel atas hal tersebut Novel mengaku tertarik ketika diajak untuk menjadi bagian dari tim audit terkait dengan bisnis PCR itu terlebih ia mempunyai kemampuan lantaran berpengalaman sebagai mantan penyidik KPK saya punya pendidikan di bidang auditor juga saya juga seorang mantan penyidik saya pernah mengenyam pendidikan hukum tentunya saya punya kemampuan untuk melakukan analisis dan lain-lain saya berkeinginan untuk ikut memberikan sumbang sih untuk bisa bersama-sama mengusut ini dan kedepannya tentu ke belakang tidak boleh diam dan permasalahan ini harus diusut tuntas papar Novel sehingga bila ada kerugian keuangan negara pun harus ditarik kembali dan semua orang yang berlaku jahat dengan mengambil keuntungan ini harus dimintai pertanggung jawaban mungkin sesederhana dan sesimpel itu yang saya pikirkan dan saya ingin pola-pola serupa juga bisa diupayakan untuk diusut karena ini kepentingan kemanusiaan ini kepentingan yang paling mendasar bagi masyarakat dan kondisi begini kalau masih berbuat korupsi jahatnya itu kuadrat bungkasnya juru bicara Gemenko Marfes Jody Mahardi angkat bicara terkait isu yang beredar tersebut Jody menjelaskan seam yang dimiliki Luhut dalam Toba Barajatra sudah sangat kecil di bawah 10% jadi Pak Luhut tidak memiliki kontrol mayoritas di TBS jelas Jody sementara terkait GSI Jody menjelaskan kronologi bahwa Luhut diajak oleh grup Adaro Indica hingga Not Star perusahaan tersebut dikadang sebagai inisiatif membantu penyediaan tes COVID-19 dengan kapasitas besar Staf khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga pun turut buka suara mengenai hal ini menurutnya isu Erick Tohir bermain tes PCR sangat tendensius sebab sejak menjadi Menteri BUMN Erick Tohir sudah tidak aktif dalam yayasan Adaru yayasan tersebut memiliki saham 6% di PT GSI sejak Pak Erick menjadi Menteri sudah tidak aktif lagi di yayasan itu tidak aktif jadi sangat jauh dikaitkan terlibat saya harap jangan tendensius dan lebih clear lah melihatnya kata dia kepada wartawan selasa 2 November 2021 nah itu teman-teman terkait kasus bisnis PCR yang diduga melibatkan pejabat negara seperti Erick Tohir maupun Luhut bin Sarbanjaitan walaupun pihak Luhut maupun Erick Tohir menolak terkait dugaan bahwa ia terlibat dalam kasus bisnis PCR jadi intinya menolak tidak terkait bisnis PCR tetapi ini sudah menjadi konsumsi publik bahwa ada laporan ke polisi maupun ke KPK ada dugaan kuat bahwa pejabat menteri ini terlibat dalam kasus PCR dan bahkan Luhut mengatakan silakan diaudit perusahaan yang terlibat dalam bisnis PCR itu kemudian muncullah auditor rakyat yang siap mengaudit perusahaan yang terlibat dalam bisnis PCR apalagi di sana teman-teman ada Pak Novel Pasir dan mantan pegawai KPK yang juga siap melakukan audit terkait perusahaan dari Luhut bin Sarbanjaitan ataupun perusahaan yang terkait dengan Erick Tohir jadi ini semakin komplit ada dugaan korupsi di sana ada dugaan kolusi maka inilah yang harus dibuktikan agar publik tahu sebenarnya apa yang terjadi dengan bisnis PCR itu kenapa harganya kok berubah-ubah dari agak mahal sedang kemudian mula ini menjadi pertanyaan masyarakat oleh karena itu seyugianya penegak hukum seperti KPK kepolisian untuk segera menuntas kakus ini biar clear biar jelas jadi tidak ada simpang siur terkait bisnis PCR ini dan kalau nanti terbukti ketahuan maka harus dihukum setimpal orang yang melakukan kejahatan terkait masalah PCR ini itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini dan bagaimana menurut pendapat teman-teman sekalian tulis di kolom komentar karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain sukses selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh